Kegiatan dan Barang-barang Berpotensi menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia Pada 27 Februari, acara Festival Belok Kiri di Taman Ismail Marsuki, Jakarta Dilarang oleh pihak Polda Metro Jaya Dengan alasan menerima surat dari berbagai ormas yang menolak acara tersebut Acara ini dinilai menyebarkan paham komunis Pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta Yang menceritakan kehidupan tahanan politik di kantor Aji Yogyakarta Juga dilarang oleh pihak kepolisian Alasannya, film tersebut dinilai merupakan propaganda komunisme Berselang dua hari dari acara di Yogyakarta Acara ASEAN Literary Festival di tim Nyaris dibubarkan oleh kelompok aliansi masyarakat dan mahasiswa muslim atau AM3 Kelompok ini menganggap acara tersebut memiliki agenda terselubung Menyebarkan paham komunis dan mendukung LGBT Kenda di demikian, acara ASEAN Literary Festival tetap berlangsung Tidak hanya kegiatan yang dilarang Bahkan aparat hukum pun tak segan-segan menangkap orang-orang yang menggunakan atribut PKI Si Yari, yang buta acara, ditangkap dan diperiksa aparat kosek Kepanjen, Kabupaten Malang Karena memakai kaos berlambang palu arit Si Yari pun harus wajib lapor karena hal tersebut Sementara itu, pada tanggal 8 Mei di dua lokasi yang berbeda Aparat dengan antusias mencari dan menangkap mereka yang dinilai menyebarkan paham komunis Di Jakarta, polisi dan tentara bekerjasama menelusuri atribut PKI Kedua aparat ini menyita kaos berlambang palu dan arit di dua toko di daerah Blok M Dan sempat menahan pemilik toko Sementara di Mojokerto kota, polisi menangkap band mesin samping Karena dinilai menyebarkan paham komunis melalui lagu Genjer-Genjer Yang dibawakan dalam konser band reggae di Gor Mojopahit, kota Mojokerto Di beberapa daerah lain seperti Ternate, Blitar, dan Robogan Tindakan represif aparat dan ormas terhadap pihak-pihak yang dinilai beraliran kiri terus terjadi Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pertahanan DPR RI, Mahfud Siddiq berharap Agar TNI dan kepolisian tidak reaktif menanggapi isu komunisme yang marak belakangan ini Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pertahanan DPR RI, Mahfud Siddiq berharap Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pertahanan DPR RI, Mahfud Siddiq berharap Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pertahanan DPR RI, Mahfud Siddiq berharap Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pertahanan DPR RI, Mahfud Siddiq berharap